Hai semuanya Selamat datang kembali di channel YouTube ku Vivi Veronica di video hari ini aku ingin berbagi resep ya ide tambahan untuk menung berbuka puasa ataupun menu untuk sahur yang simpel banget dengan bahan-bahan sederhana bisa jadi ide lauk yang enak banget ya kesukaan satu keluarga dijamin pada nambah nasi deh kalau dimasak spesial seperti ini jadi kalau kamu punya sedikit toge dan juga telur teman-teman bisa buat jadi ide masakan spesial seperti ini dan jangan langsung ditumis biasa Oke sebelum menonton silakan diklik terlebih dahulu tombol subscribe-nya nyalakan dan juga lonceng notifikasinya ya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian nggak akan ketinggalan terima kasih selamat menonton ya semoga kalian suka Oh ya teman-teman kami sedang mengadakan giveaway spesial bulan puasa nih Nah buat teman-teman yang pengen ikutan buruan ya klik link yang ada deskripsi box pastikan kalian ajak semua keluarga kalian atau teman-teman kalian karena pernah dicari 11 orang pemenang jadi peluang menang jutaan rupiah jadi semakin besar Oke langsung aja kita mulai ya langkah pertama siapkan 250-300 gram toge ini pastikan teman-teman udah pilih yang bagus ya ini udah saya bersihkan dan udah saya bilas dan cuci menggunakan air mengalir kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu Nah di sini saya siapkan 5 siung bawang merah ya dan juga 4 siung bawang putih ini akan kita iris kasar aja enggak perlu dicincang sampai halus tapi sesuai selera ya jika teman-teman senangnya dicincang sampai halus enggak masalah juga nah kurang lebih seperti ini lakukan sampai selesai selanjutnya kita siapkan dua batang daun bawang yang udah kita cuci bersih ya ini akan kita iris-iris sesuai selera untuk ketebalannya nah kurang lebih seperti ini sisih sisihkan selanjutnya siapkan lima buah cabai merah keriting ini bisa diganti dengan cabai rawit merah ya jika ingin lebih pedas kita iris-iris boleh serong ataupun iris seperti ini aja juga nggak apa-apa Nah kita iris-iris semuanya sampai seperti ini kemudian supaya ada rasa pedas-pedasnya sedikit tapi tidak terlalu pedas ya kita tambahkan 3-4 buah cabai rawit bisa menggunakan cabai rawit hijau diiris-iris juga lalu ini semua kita sisihkan selanjutnya kita siapkan wajan kemudian berikan tiga sendok makan minyak goreng ya Nah jika sudah cukup panas masukkan terlebih dahulu bawang putih dan bawang merahnya ini kita tumis sampai wangi ya hati-hati jangan sampai gosong cukup sampai agak layu aja dan wangi nah ini udah cukup wangi ya teman-teman dan sudah cukup layu kita pinggirin terlebih dahulu kemudian kita pecahkan tiga butir telur ayam kalau kurang suka banyak telur bisa jadikan dua butir aja tapi menurut saya tiga butir sih pas banget ya selanjutnya kita warak-arik nah telurnya udah mulai matang kita masukkan cabai rawit kemudian daun bawang juga dan cabai merah keriting ya ini kita masak sampai daun bawangnya sedikit layu kalau merasa kurang minyak bisa ditambahkan nah kita masak sampai seperti ini kemudian tambahkan air putih sebanyak 150 ml nah nanti kalau kurang airnya bisa ditambahkan ya tergantung jumlah toge yang kita pakai juga semakin banyak toge jadi semakin perlu banyak air kemudian kita berikan penyedap rasa seperti 1 sendok teh kaldu bubuk saya menggunakan rohiko ayam setengah sendok teh gula pasir kemudian seperempat sendok teh garam secukupnya merica bubuk selanjutnya 1 sendok makan kecap manis ya kemudian disini supaya semakin enak tambahkan saori sos tiram sebanyak 1 sendok makan ya kalau airnya kurang silahkan ditambahkan ini lanjut kita masak hingga semuanya tercampur dengan baik dan teman-teman bisa koreksi ya kalau ada rasa yang kurang ini biarkan terlebih dahulu meresap ini wangi banget dan sangat enak nah untuk daun bawangnya bisa dimasukkan terakhir jika mau agak seger jika sudah agak meresap disini akan saya masukkan togenya yang udah dicuci bersih tadi ya nah togenya bisa dimasak sebentar jika ingin yang seger atau masih garing tapi kalau ingin agak lembut bisa agak lama biarkan sampai meresap terlebih dahulu nah menurut saya ini udah cukup ya udah meresap juga rasanya juga udah enak banget guri manisnya semua pas sekarang bisa kita angkat dan kita salin ke dalam piring saji nah ini udah saya salin ke piring saji nah selanjutnya taburkan dengan bawang goreng agar semakin enak nah ini dihasilnya setelah sudah kita taburkan dengan bawang goreng ini dijamin enak banget seger cocok untuk menu sahur maupun menu berbuka puasa terimakasih ya sudah menonton video youtube dari kami jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian sampai jumpa kembali semoga kalian suka ya sampai jumpa